Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Mokris tak matang, tak bincang bahawa pejuang keluar GTA, kata Marzuki. Petaling jaya Presiden Pejuang Mokris Mahadir tidak menunjukkan sisi matang dalam kepimpinan selepas terburu-buru mengumumkan pati itu keluar gerakan tanah air GTA, kata timbalannya Marzuki Yahya. Beliau berkata, keputusan itu juga tidak dibincangkan bersama pucuk pimpinan tertinggi. Sebaliknya, Mokris hanya mengambil kira pandangan perwakilan pada Perhimpunan Agung Pejuang pada Sabtu lepas. Katanya, masa depan pati memerlukan halatuju jelas supaya kekalahan pada PRU15 tidak berulang. Saya menerima apa juah keputusan diambil beliau, cuma Mokris harus beri penerangan terperinci mengapa GTA ditubuhkan daripada terus membuat kesimpulan keluar daripada gabungan ini, kata Marzuki, lapor utusan Malaysia. Saya kurang bersetuju dengan langkah yang mana, jika ada cadangan bersama dengan pati lain, ini menunjukkan kita sudah lari daripada matlamat asal, contohnya bersama Pakatan Harapan. Dalam kita berdepan dengan PH, tidak bermakna kita bercakap soal perkawaman, cuma ideologi dan pembawaan di dalam pati, khususnya DAP. Ini akan merugikan orang Melayu pada masa akan datang, kata Marzuki. Marzuki berkata, Mokris tidak sepatutnya menyebut untuk bersama pati lain. Sebagai pati yang ditubuhkan berdasarkan matlamatnya sendiri, maka kita tidak seharusnya bercakap soal pilihan lain seperti yang Presiden sebut antaranya bersama PH. Yang harus ada adalah memperkasa pejuang dan GTA untuk memperjuangkan bangsa Melayu, katanya lagi. Pada perimpunan agung pejuang kali kedua kemarin, Mukris mengumumkan keputusan membawa pati itu keluar daripada GTA bagi memberikan tumpuan kepada usaha pengukuhan pati sebelum memberi nilai tambah kepada mana-mana gabungan. GTA adalah gabungan politik yang masih belum diluluskan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia JPPM. Ia dianggotai empat pati komponen utama yaitu pejuang, pati bumi putra perkasa Malaysia, pati berjasa dan pati perikatan India Muslim Nasional. Pada PRU15, GTA yang bertanding menggunakan logo pejuang gagal memenangi sebarang kerusi parlimen meskipun meletakkan calon di 125 kerusi. Malah pengurusi GTA Dr. Mahathir Mohamad selain Mukris dan Marzuki juga tewas dengan majerti besar dan kehilangan deposit. Terima kasih kerana menonton.